Baiklah, para hadirin jama'ah Al-Hasani yang dimuliakan Allah SWT, sampai kepada sesi pembahasan gramatikal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Rizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Bapak M. Yusar. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikasalam Pak Mutamir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Syukur Pak Mutamir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa mantabiyahum bihisani ila yaumiddin. Qalallahu ta'ala fi'l-Quranil karim. A'udzubillahiminasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yu'allazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Taraktufikum amrain. Terutama nimat kita lahir dalam keadaan islam. Satu-satunya agama yang diridih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan kita nimat iman. Sehingga dengan nimat iman ini kita dapat merasakan semua perintah-perintah Allah. Dan jauh dari larang-larang Allah. Kemudian kita sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diberikan nimat panjang umur. Sehingga kita sempat untuk menambah bekal kita untuk menghadap Allah nantinya. Dan kita diberikan juga oleh Allah nimat sehat badan. Sehingga dengan nimat sehat badan kita bisa melakukan aktivitas dengan wajar. Kemudian kita diberikan oleh Allah Al-Quran wa karim. Kitab suci yang sepesat ini masih asli sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah SAW tanpa perubahan satupun. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad kita juga baca sekarang. Karena Nabi tidak mewariskan kekayaan, Nabi tidak mewariskan pangkat dan sebagainya. Yang diwariskan Nabi adalah Al-Quran yang ditinggalkan. Al-Quran dan Hadis. Berapa siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis maka dia akan tidak pernah sesat selama-lamanya. Alhamdulillah. Salam dan Salam tidak lupa kita sampaikan kepada juga kita. Nabi Muhammad SAW. Contoh keladan kita. Rol model kita. Orang yang sangat kita idam dan bukan dapat bertemu dengan beliau nanti. Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap kelak. Beliau merisap. Beliau mengakui kita sebagai umat. Ini umat kamu, ini umat kamu. Dan kita berharap kelak nanti dia merisap. Dan di surga nanti kita bertetangga dengan beliau. Alhamdulillah. Apa modal kita? Mencinta Al-Quran. Kita mencinta Al-Quran. Modal yang paling utama adalah mencinta Al-Quran. Walaupun kita masih dalam proses, tapi tetap kita mencinta Al-Quran. Baik Bapak-Ibu sekalian, pagi ini saya didampingi oleh Pak Yusar. Saya sampai dulu. Assalamualaikum Pak Yusar. Waalaikumsalam Pak Yusar. Siapa Pak Yusar? Insya Allah. Sudah berapa hari persiapannya Pak Yusar ini? Kalau persiapannya sebentar Pak Yusar. Tapi penyesuaiannya yang lama. Penyesuaiannya yang butuh waktu ya. Persiapannya sebentar ya. Penyesuaiannya yang butuh waktu ya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi penyesuaian. Karena sudah disesuaian sebelumnya kan? Hari ini tidak ada lagi penyesuaian. Oke, kalau begitu Pak, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Pak Yusar untuk membahas Al-Baqarah 284 ya Pak Yusar. Ya Pak Ustaz. Kepada peserta yang lain, silakan disimak ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 284. Silakan Pak Yusar waktu di tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mencoba menerjemahkan ayat surat Al-Baqarah 284 ini. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu admin yang telah memberi kesempatan kepada kami. Kami akan mencoba menerjemahkan ayat ini dengan metode Al-Hasani. Mohon bimbingannya bila ada hal-hal yang kurang tepat. Di dalam ayat ini ada dibagi dalam empat paragraf. Nanti saya akan membacakan per paragraf dalam menerjemahkannya. Saya mulai pada paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mafissamawati wa mafil'ar. Lillahi terdiri dari dua kata. Li adalah huruf jar yang artinya milik atau bagi. Kemudian ilah adalah kata benda. Yang dalam hal ini adalah Allah. Berasal dari kata ilahun. Ilahun kemudian hunnya berganti dengan kasro karena pengaruh dari huruf jar li. Jadi lillahi. Ma adalah huruf bermakna yang artinya apa yang. Fi adalah huruf jar yang artinya adalah di dalam. Asamawati adalah kata benda yang dicirikan dengan alif dan lam. Akar katanya adalah sama. Di mana kata bendanya adalah sama dengan jama'nya samawati. Asamawati menjadi kasro karena dipengaruhi oleh huruf jar sebelumnya yaitu Fi. Yang artinya langit. Kemudian Wa adalah huruf yang artinya dan. Ma adalah huruf yang berartinya apa yang. Kemudian Fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Al-ardi adalah kata benda dengan cirinya alif lam. Asal katanya adalah ar-dun. Ar-dun menjadi al-ardi karena pengaruh oleh huruf jar sebelumnya yaitu Fi. Jadi artinya bumi. Jadi arti keseluruhan dari paragraf ini yaitu milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian paragraf selanjutnya. Wa intub du ma fi anfusikum autuk puhu yuhasibakum bihillah. Wa adalah huruf yang artinya dan. In adalah huruf berserat. In di sini akan mempengaruhi baris kalimat sampai hu yang merupakan adalah kalimat berserat. Kemudian in adalah berserat yang artinya jika tub du. Tub du berasal dari tub du na. Tub du na adalah KKS adi. Pelakunya yaitu antum, akar katanya badak, polanya af ala. Kenapa menjadi tub du? Karena dia dipengaruhi oleh kata berserat sebelumnya yaitu in. Menjadi tub du, ada alif. Na-nya diganti oleh alif. Tub du. Yang artinya adalah kalian menyatakan. Kemudian ma, artinya ma adalah huruf. Yang artinya apa yang. Kemudian fi artinya huruf jar. Yang artinya di dalam. Kemudian anfu si kum. Terdiri dari dua kata benda. Kata terdiri dari dua kata. Anfu si kata benda. Kemudian kum kata ganti. Anfu si itu berasal dari, merupakan kata benda. Yang akan katanya nafisa. Kata bendanya naf sun. Jamaknya anfu si. Di sini juga akhir kata benda ini kasro. Di mana ia dipengaruhi oleh kata huruf jar sebelumnya. Anfu si adalah berarti diri. Kemudian kum adalah kata ganti. Yaitu kalian. Jadi diri kalian. Ini merupakan kata majemuk. Kemudian au. Au adalah huruf. Yang artinya. Atau. Tuhfu. Tuhfu. Berasal dari. Tuhfuna. KKSAD. Dengan bentuk KKSAD. Dengan pelakunya adalah antum. Akar katanya. Khopaya. Polanya. Al-ala. Kenapa menjadi tufu. Ini dipengaruhi oleh huruf persyarat sebelumnya. Yaitu in. Menjadi tufu. Seharusnya tufu. Ada alif. Kemudian alifnya dihilangkan. Karena adanya kata ganti hu di depannya. Jadi tufu na. Autufu na. Artinya. Atau. Kalian menyembunyikannya. Jadi. Arti keseluruhan pada paragraf ini. Yaitu. Wa intub du. Ma fi anfusikum. Autufuhu. Artinya. Dan jika. Kalian menyatakan. Apa yang di dalam. Diri kalian. Atau menyembunyikannya. Kemudian. Jawab syarat dari kalimat ini. Yaitu. Yuhasibakum bihillah. Yuhasibakum. Terdiri dari dua kata. Yuhasib. Yuhasib. Adalah. Yang asal. Katanya. Adalah. Yuhasibu. Bentuknya adalah KKSAD. Pelakunya hua. Akar katanya. Hasaba. Pola. Fa'ala. Lengkapnya. Kata. Kerja ini. Yuhasib. Yuhasibu. Yuhasibu. Yang artinya. Dia adalah. Dia akan membuat perhitungan. Kenapa dia menjadi mati. Bunya mati. Itu diakibatkan oleh pengaruh. Kata bersarat sebelumnya. Wa'in. Bihi. Bihi dengan huruf jar. Ki kata ganti. Allah. Allah. Allah merupakan pelaku. Yang. Apa namanya. Yang. Merupakan pelaku dari. Yuhasib. Yuhasibu. Jadi. Arti dari. Terjemahan dari. Paragraf ini. Yuhasib. Um bihillah. Yaitu. Allah akan membuat perhitungan dengannya. Jadi. Paragraf ini sepenuhnya berarti. Dan jika kalian menyatakan apa yang di dalam diri kalian. Atau menyembunyikannya. Allah akan membuat perhitungan dengannya. Kemudian. Paragraf selanjutnya. Fa. Yarfiru. Li. Ma. Yasha. Wa. Yu'azibu. Ma. Yasha. Fa adalah huruf. Yar. Firu. Adalah. KKSAD. Pelakunya adalah. Huwa. Akar kata. Ro. Faro. Pola. Fa'ala. Fa'ala biasa. Fa'ala. Yang artinya. Dia mengampuni dosa. kemudian li adalah huruf man yang artinya bagi man adalah huruf yang berarti orang yang atau siapa yang yasha'u yasha'u adalah kakak SAD dengan pelakunya adalah huwa kemudian akar kata sya'a polanya fa'ala artinya dia kehendaki kemudian huwa artinya huwa huwa adalah huruf yang artinya dan yu'azibu yu'azibu adalah kakak SAD yang ditandai oleh adanya ya di belakang kemudian doma di depan pelakunya adalah huwa akar kata adalah azaba polanya fa'ala yang artinya dia mengazab kemudian man huruf yang artinya orang yang atau siapa yang yasha'u sama seperti yang sebelumnya yasha'u adalah kakak SAD pelakunya adalah huwa akar katanya sya'a polanya fa'ala dia kehendaki. Jadi arti dari paragraf ini yaitu maka dia mengampuni dosa bagi orang yang dia kehendaki dan dia mengazab orang yang dia kehendaki. kemudian paragraf selanjutnya wa'allahu ala kulli syai'in kodir wa adalah huruf yang artinya dan Allah Allah ala huruf jar artinya atas kuli kata benda yang asalnya adalah kata kulun sirinya tanwin dia menjadi kasro karena pengaruh dari huruf jar sebelumnya ala syai'in kata benda yang ditandai adanya tanwin akar katanya adalah sya'a kata bendanya adalah syai'un syai'un dia berubah menjadi kasro karena pengaruh dari huruf jar sebelumnya ala kodirun kodirun adalah superlatif akar katanya kodaro dengan pola superlatifnya yaitu fa'ilun yang artinya maha kuasa jadi arti sepenuhnya pada paragraf ini yaitu dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu jadi arti dari keseluruhan ayat ini yaitu milih Allah apa yang ada di langit dan di bumi dan jika kalian menyatakan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan miscaya Allah akan memberi perhitungan maka dia akan mengampuni bagi orang yang dia kehendaki dan mengazab orang yang dia kehendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Alhamdulillah sepertinya gak perlu ada penyesuaian ini Pak gak perlu penyesuaian berkat sering penyesuaian jadi sekarang gak ada penyesuaian lagi penyesuaian di atas penyesuaian berapa lama ini persiapan kayak gini nih? aduh saya udah lama juga Pak Ustadz Mas Suwalsani bulan apa Pak Ustadz dulu? tanggal 14 Januari Pak Ustadz modal dari luar Mas Suwalsani apa? gak ada? ada dulu tapi tahun berapa ya saya pernah ikut-ikut tapi dari dulu dari apa namanya liko-liko dengan salah satu Kak Pak tapi pertama saya bingung ini ya Pak Ustadz istilahnya aja udah bingung saya sekarang komplit kayaknya ya Alhamdulillah lancar semua nih cepat dapatnya saya hanya satu nanya tadi kata Yuan Zibu itu yang di depan Yu atau domahnya yang di depan Yuan Zibu tadi saya tulang lagi Yuan Zibu itu yang di depan yang mana yang belakang yang mana? mana mana mana? Yuan Zibu Yuan Zibu itu Tadi disebut Yuan Zibu yang depan yang mana? Yuan Zibu yang depan yang mana? Yaa Yaa itu depannya jadi rekamannya Yaa belakang rumah di depan Yaa Yuu yang di depan kita setir kanan setir kiri baru yang kalau dari bahasa latin baru yang bak di depan yang lainnya komplit luar biasa Mumtaz tas-tas jadi gak sia-sia kita belajar selama 6 bulan ya Januari batin 6 bulan lebih lah kalau ditunjang ya mungkin 3 kali seminggu berapa lama? Alhamdulillah mantap Pak Yusaha luar biasa jadi nanti yang jangan nanya aja Pak saya gak nambahin lagi saya tidak akan lagi menguraikan skramatikal yang diuraikan Pak Yusaha karena dok komplit semuanya saya hanya menembahkan kontek aja Baik Bapak Ibu semuanya Mohon support ya Ustadz Hah? Mohon supportnya apabila saya jawabat saya Alhamdulillah dok komplit semuanya Pak nah ada lagi masalah Baik Bapak Ibu saya tambah dikit secara kontek Bismillahirrahmanirrahim Lillahi mafis samawati wa mafil ardi bagi Allah kepunyaan Allah terserah Allah semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bagi Allah semuanya nah termasuk kita sendiri kita bagian dari apa yang ada di bumi wa mafil ardi kita jadi Allah memiliki semuanya tanpa kecuali termasuk kita sendiri jadi Allah bagi Allah semuanya nah kemudian wa intubtum maafi ambusikum jika kalian nyatakan kita nyatakan kita taat kita nyatakan kita bersedekat kita nyatakan semuanya nyatakan apapun sikap kita wa intubtum maafi ambusikum apapun yang kita keluarkan ternyatakan baik bentuk perbuatan bentuk perkataan ternyatakan semuanya aw atau tofuhu nah atau kamu semunyikan dalam hati aja maka kata Allah yuhasib yuhasib itu luar biasa pasti aku berhitung dengan cepat bukan khasabah ya bukan yak sibuk tapi yuhasib khasabah khasabah itu menghitung dengan cepat pasti kami menghitung dengan cepat kalian jadi makanya dulu pernah ada satu cerita pak ya kalau saya pernah dengar kita bergumang di hati aja dihitung misalnya ada orang lewat depan rumah kita entah itu pendek orangnya itu hitam kita bergumang kok hitam orang itu nah ditanya nanti itu pak apa maksud mau ngomong orang itu hitam apa kamu bisa bikin manusia apa kamu bisa menciptakan manusia kok ngomong hitam ada orang yang pendek atau hidungnya pesek hidungnya pesek nah itu ditanya nanti pak kenapa kamu ngomong seperti itu jadi kalau kita apapun yang kita lihat Alhamdulillah kita kembalikan semua pada Allah lilai maafi samawati wa maafi ala kita gak boleh berkomentar kalau ciptaan Allah semuanya pasti baik Allah tak pernah ditanya yang ditanya kita kenapa kamu begitu bahkan sampai nanti baju teman kita nih kita pegang bajunya baru pegang apa sih dasarnya pegang kan kan ada sering tuh pegang tangan itu ditanya maksudmu apa apakah kamu menghina pakai dia atau kamu membandingkan dengan pakai kamu pakai kamu gak seperti saya gitu di hati ada juga ibu-ibu misalnya bapak-bapak ibu pakai baju bagus tentunya ada teman ibu yang gak pakai baju bajunya sama dengan saya kan ini di mall ini teman ini kan gak beli dapat nah biasanya gitu ya ngotong ke teman aja hati-hati ibu ya dan sampai bergumam seperti itu kalau itu maka Allah katakan Allah akan mengisapnya semuanya jadi kita apa kita beri kepada Allah semuanya Alhamdulillah kalau kita punya lebih dari orang bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah dan sampai mengira saya lebih baik dari sianmu jangan ya kenapa itu kena kesetan aku lebih baik depannya jangan ya jadi ke mana hati suratan-suratan yang ada di hati ditanya nanti semuanya ini ayatnya jadi kita hati-hati kemudian Allah katakan Faya Firulima Yasha maka dia mengampunkan siapa yang dikendakinya tentu yang dikendakinya orang-orang yang bertakwa bukan bebas semarang bebas orang menerimakan Faya Firulima Yasha wa yu'azibu ma yasha oh sesuka hati Allah Allah ini autoriter Allah itu sebetulnya enggak maksud di sini Faya Firulima Yasha dia mengampuni orang yang dikendakinya karena kita mengampuni Allah kita minta ampun kepada Allah pasti Allah ampunnya kemudian wa yu'azibu ma yasha dia mengazab siapa yang dikendakinya memang orang itu yang menarikkan daki kan semua orang tata Nabi masalah surga ini orang yang mau dikendakinya enggak mau beriman enggak mau patut yang dilarangkan Allah dikerjakannya yang disuruh Allah enggak dikerjakannya itu berarti dia mau dikendakinya wa yu'azibu ma yasha itu ya wallahu ala dan Allah atas kulisya in qadir atas semuanya berkuasa tidak ada satupun Allah yang berkuasa apakah itu tentang penyakit kita tentang masa depan kita tentang rumah kita semuanya serahkan kepada Allah bahkan sampai satu satu gugur dan satu daun gugur pun sudah dihitung oleh Allah bahwa saya satu semut yang dalang di malam hari di tengah gelap berita di dalam sebuah goa Allah tahu jadi ataupun minatang yang ada di perut bumi sana cacing kah apakah Allah tahu semuanya jadi bapak ibu semuanya kita serahkan kita lakukan yang terbaik Allah mencatat kita hajar apapun yang kita lakukan maka selalu kita mengatakan bahwa semoga setiap imusan nafas kita setiap kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah jangan sampai ada perbuatan kita dan sampai ada aktivitas kita tidak punya nilai ibadah tidak punya nilai ibadah mengurumpi tidak ada nilai ibadah itu main-main komor bumbang waktu kalau ada keperluan silahkan tapi kalau tidak ada keperluan berusaha jadi semua aktivitas kita bernilai ibadah jangankah aktivitas suratan hati dan guratan hati hajat sudah dihitung kita harus pada dengan ayat ini membuat kita harus pada semoga kita semuanya betul-betul semua yang kita lakukan baik yang kita lakukan secara fisik perkataan kita dan gumanan hati kita suratan-suratan yang ada dalam hati kita semuanya bernilai ibadah di mata Allah subhanallah demikian bapak ibu semuanya dan pagi ini saya lihat pak yusa sangat muntah sekali sehingga tidak perlu saya sesuaikan lagi komplet tinggal menjawab pertanyaan dari teman-teman aja semuanya dan yang hadir seratus lima belas orang alhamdulillah terlata yang hadir data seratus semuanya ya alhamdulillah semoga betul-betul tempat orang menjadi kubuat seratu rahim baik dengan manusia ataupun dengan Allah subhanallah orang-orang yang ingin memahami Al-Quran dengan gampang dan mudah serta nyaman demikian dari kami terbitur orang mohon maaf maklumlah manusia kalau ada yang salah kami mohon bukakan bitumah besar-besarnya dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah subhanallah demikian saya kembalikan kepada moderator pak mutamir terbitur orang mohon maaf akhiri kalam bila itaufiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam